Intro Halo guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Bahasan kali ini mengambil sumber dari manga fisik Boruto 2 Blue Vortex Vol. 1 Ternyata di salah satu halaman manga itu ada penjelasan tentang teknik Hinjutsu dan Omnipotent alias Zeno Ternyata diungkap jika ada Otosuki God yang memang datang ke bumi jutaan tahun yang lalu Dan membentuk bumi menjadi dunia Shinobi seperti saat ini Siapakah Otosuki itu dan bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagian belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Let's check it out Bagian halaman manga fisik Boruto 2 Blue Vortex Vol. 1 mengungkapkan fakta unik tentang Shinjutsu Jika kita artikan, tulisan dengan latar gambar Aida itu seperti ini Sesosok Otosuki yang dulu menjadi dewa di dunia, yang sekarang sudah tidak ada lagi Dikatakan bahwa dia menggunakan teknik ini yaitu Zeno atau Omnipotent Untuk menciptakan dunia yang sekarang dan hal-hal yang tidak terbatas lainnya Ini adalah kekuatan utama untuk mewujudkan setiap pikiran atau ide menjadi kenyataan Namun kekuatan ini hanya bisa digunakan oleh dewa Otosuki sendiri Menjadikan kekuatan yang diluar kendali bagi Aida Saat ini, kemampuan Aida terbatas untuk mewujudkan keinginannya Yang belum diterapkan menjadi kenyataan Tanpa kontrol secara sadar atas kekuatannya itu Nah dari informasi tersebut, jelas sekali jika ternyata semesta Naruto dan Boruto Diciptakan oleh seorang Otosuki Dewa atau Otosuki God Jadi apa yang muncul di bumi saat ini bukanlah suatu kondisi alami Melainkan hasil dari kekuatan Omnipotent seorang Otosuki God Dikatakan jika Otosuki God ini sudah bisa membuka potensi kekuatan Zeno atau Omnipotent atau Maha Kuasa yang sebenar-benarnya Dan ternyata, Zeno atau Omnipotent yang diaktifkan Aida itu masih secuil jika dibandingkan dengan kekuatan Otosuki God Sekarang kita kembali ke terjemahan potongan Boruto tadi Disebutkan jika Otosuki God itu mewujudkan setiap ide dan pikiran menjadi kenyataan Nah kita sekarang tahu kekuatan sebenarnya Omnipotent Yaitu manipulasi realita Otosuki God benar-benar menciptakan suatu realita yang nyata Lengkap dengan segala instrumennya Ini berbeda dengan Zeno Aida yang hanya mengubah ingatan seluruh produk bumi tentang Boruto dan Kawaki Tapi tidak bisa mengubah realita fisik Karena ternyata tubuh Kawaki dan Boruto tetap tidak tertukar Foto keluarga Naruto juga tidak berubah Seluruh file misi di masa lalu yang diakses Shikamaru juga ternyata tidak berubah Serta adanya orang-orang yang luput dari teknik itu seperti Sarada dan Sumirei Menjadi bukti kelemahan dan ketidaksempurnaan Zeno Aida Lalu bagaimana kisah Otosuki ini menciptakan dunia Naruto dan Boruto sampai saat ini? Jawabannya seperti ini Di masa lalu, sekitar jutaan tahun sebelum era Naruto Bumi saat itu masih sangat muda Kondisi bumi masih jauh dari kata stabil Dimana gempa bumi dimana-mana Gunung meletus dan lain sebagainya Kondisi saat itu sangat tidak memungkinkan kehidupan terjadi Lalu di saat itulah seorang Otosuki yang sudah menjadi God datang Otosuki itu sudah memakan sangat banyak buah cakra Dan akhirnya dia mencapai level dewa Seperti halnya manusia ketika melihat lahan kosong Dimana pasti manusia ingin mengubah lahan itu menjadi lahan produktif Otosuki ini pun merasakan jika bumi ini sangat potensial untuk kehidupan Dimana dia merasakan energi besar di bumi Yang sangat sayang jika dilewatkan Saat itu memang Otosuki ini sudah tidak memerlukan lagi memakan buah cakra Tapi dia punya anak yang diharapkan bisa menjadi Otosuki God Seperti dirinya di masa depan Melihat potensi bumi yang luar biasa inilah Otosuki God pun memutuskan untuk menjadikan planet ini penuh dengan kehidupan Dan nantinya keturunannya bisa menanam Shinju Lalu memanen buah cakra dari planet ini Otosuki God ini pun mulai mengaktifkan kekuatan Shinjutsunya Dia menciptakan angin, badai, dan guntur dengan Shinjutsunya Untuk membentuk wajah bumi Dia pun menciptakan lautan, membentuk menua, dan lain sebagainya Otosuki God ini pun juga membuat bumi lebih stabil dari gempa Dengan menciptakan gunung-gunung Juga membuat gunung-gunung itu tidak bergejolak Setelah beberapa lama, akhirnya bumi pun menjadi tempat yang lebih tenang dan stabil Selanjutnya, Otosuki God ini pun melihat perlunya ada makhluk hidup Yang akan berevolusi dan kemudian menjadikan energi kehidupan bumi semakin kaya Maka dengan Zeno atau Omnipotensinya Otosuki God ini pun mulai menciptakan makhluk hidup di bumi Dari mulai tumbuhan, hewan, sampai manusia Seperti yang Mimin sampaikan sebelumnya Kekuatan sebenarnya Zeno atau Omnipoten adalah manipulasi realita Di mana penggunanya bisa mengubah imajinasi menjadi kenyataan Bentuk manipulasi realita yang paling lemah Teman-teman mungkin ingat ketika penciptaan biju Di mana saat itu, Hagoromo menggunakan teknik Banbutsu Sozo Atau penciptaan segala sesuatu Lalu dia mengambil seluruh chakra yang dia ambil dari Jubi Dan menempatkannya di cangkang para biju yang sudah dia buat Dengan teknik Banbutsu Sozo juga Hagoromo pun memberikan nyawa kepada setiap cangkang biju itu Sehingga para biju pun bisa menjadi makhluk hidup seperti makhluk hidup lainnya Otosuki God ini pun mulai melihat perubahan signifikan bumi Dari awalnya planet yang tidak layak huni menjadi planet layak huni yang penuh dengan kehidupan Setelah berada di bumi dalam kurang waktu yang sangat lama Otosuki God pun melihat ada yang harus mengelola bumi Dan dia haruslah makhluk cerdas Makhluk cerdas ini pula yang nantinya akan mengelola energi kehidupan bumi Dan berevolusi menjadi makhluk yang kuat Sehingga ketika nanti penanaman shinju dimulai Otosuki yang memakan buah chakra itu akan mendapatkan upgrade luar biasa Akibat dari seluruh data makhluk cerdas di bumi yang ikut terserap ke dalam tubuhnya Otosuki God ini pun menggunakan kembali zenonya untuk mengubah primata menjadi manusia Awalnya manusia hidup dalam gua dan sangat terbelakang Tapi perlahan manusia mulai menggunakan otaknya dan berkembang biak Dan terlihat sekali kecerdasan mereka semakin meningkat Otosuki God ini pun disembah selayaknya dewa oleh para manusia Ketika melihat bumi sekarang sudah sangat subur Dan diakini bisa menghasilkan buah chakra berkualitas tinggi Otosuki God ini pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan dimensi fisik Dia pun masuk ke dimensi para dewa yang lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi saat ini Dan itulah cerita Otosuki God yang menciptakan kehidupan di bumi Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa Otosuki God ini? Banyak yang mengira jika dia adalah Otosuki Shibai Tapi ternyata menurut Pimin bukan Karena Momoshiki sendiri di Boruto mengacap 179 Sudah menjelaskan jika Otosuki God ini bukanlah Shibai Dan sudah meninggalkan dunia fisik jauh sebelum Shibai Disinilah Pimin punya asumsi Jika Otosuki God yang dimaksud adalah Otosuki yang diabadikan Kaguya di dimensi miliknya Kita bisa melihat di dimensi lava dan dimensi es Di istana Kaguya ada satu patung Otosuki yang sangat mirip Kaguya Tapi dia memiliki tanduk yang berbeda Dari fisiknya terlihat Otosuki ini memiliki rambut pendek Dan berjenis kelamin laki-laki Tanduknya lebih panjang daripada Kaguya Dan agak melengkung di bagian ujungnya Sepertinya Otosuki inilah Otosuki God yang menciptakan kehidupan di bumi Dan Mimin yakin jika Otosuki ini adalah ayah dari Kaguya Keyakinan Mimin bertambah kuat ketika Kaguya bersama Isshiki ditugaskan ke bumi Awalnya Kaguya akan ditumbalkan untuk dimakan oleh Jubi Agar Jubi bisa berubah menjadi Shinju Dan akhirnya mengisap energi bum Tapi di tengah perjalanan Kaguya justru berhianat pada Isshiki Sehingga akhirnya rencana ini gagal total Tapi Kaguya tetap berhasil menanam pohon Shinju Menggunakan setengah tubuh Isshiki yang diumpankan kepada Jubi Yang berhasil mengubah Jubi menjadi Shinju Sebenarnya penolakan Kaguya untuk ditumbalkan Bukan karena Kaguya tidak mau mati Karena bagi Kaguya Dia tinggal menanamkan karma saja kepada manusia bumi Dan akhirnya dia bisa makin kembali Tapi lebar dari itu Kaguya tidak mau ditumbalkan Karena dia tahu Jika planet bumi ini Disiapkan ayahnya Sang Otosuki God Untuk dirinya Ketika melihat bumi Kaguya pun merasa jatuh cinta Dan ingin melindungi bumi Itulah mengapa dia hanya memakan buah cakra saja Yang sudah matang Tapi dia tidak membiarkan pohon itu Menghabiskan seluruh energi kehidupan bumi Dan dia tetap membiarkan kehidupan di bumi kembali berjalan Jadi bisa disimpulkan Bumi adalah ladang indah hasil karya Otosuki God Yang merupakan ayah Kaguya Yang disiapkan memang untuk Kaguya Otosuki Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax